Perupaan Polda, Jawa Tengah menetapkan 11 anggota polisi yang terlibat penganiayaan seorang tahanan kasus pencurian motor hingga tewas di tahanan Polresta Banyumas. Polisi juga mendapati keterlibatan 10 tahanan lain dalam penganiayaan tersebut. Tewasnya seorang tahanan kasus pencurian kendaraan bermotor berinsal OKA, warga Banyumas berbuntut panjang. Perupaan Polda, Jawa Tengah menemukan bukti baru keterlibatan 11 anggota Polresta Banyumas dalam penganiayaan terhadap seorang tahanan tersebut. Kapolda, Jawa Tengah mengakui adanya kesalahan yang dilakukan 11 anggotanya dalam penganiayaan tahanan kasus pencurian kendaraan bermotor. Untuk memudahkan penyelidikan dan pemeriksaan, anggota polisi yang terlibat tindak bidana menjalani penahanan di Mapolda, Jawa Tengah. Itu adalah 11 anggota yang terlibat. Jadi 11 anggota ini, pemeriksaan dari Propam, 4 anggota kita kenakan terkait dengan disiplin. Kemudian 7 orang kita lakukan terkait dengan kode etik. Kita dalami kembali, 4 orang anggota di antara 7 itu masuk ke ranah bidana. Jadi sudah bukti permulaan yang cukup anggota telah melakukan bidana, yang hari ini juga sudah kita lakukan penahanan. Sebelumnya, seorang pemuda, Oka, ditangkap polisi atas dugaan terlibat pencurian kendaraan bermotor dan ditetapkan sebagai tersangka pada pertengahan Mei. Namun tanggal 2 Juni lalu, Oka yang menjadi tahanan diserahkan ke pihak keluarga dalam keadaan meninggal dunia. Pihak keluarga pun mendapati beberapa luka akibat pengerayaan pada jenazah Oka. Pihak keluarga akhirnya melaporkan pengerayaan ini ke polisi dan mengajukan otopsi atas kematian Oka. Kepolisian Resort Kota Panyumas pun menetapkan 10 tahanan lain sebagai tersangka dalam kasus penganayaan sesama tahanan. Sebelan lebih berlalu, Propampolda Jawa Tengah yang membentuk tim penanganan kasus ini mendapati keterlibatan 11 polisi anggota Polresta Panyumas dalam penganayaan terhadap tahanan kasus jelan nomor ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, INews, melaporkan.